Ya ya, mereka yang tertarik, yang finansialnya kesulitan atau enggak? Yang sulit aja, karena fokusnya itu mereka enggak terjangkau. Kalau misalnya seperti itu, kita buka datanya. Ya, kita buka datanya. Ini yang tingkat ketertarikan kan? Ketertarikan. Oh, sorry, yang ini kan? Karena kesulitan, kemudian kita lihat hubungannya dengan ruang publik yang diinginkan. Nah, ruang publik yang diinginkan, kita pilih semua. Ya, kita pilih semua. Tingkat ketertarikan, kita pilih juga. Ya, kita table, subset, all rows, selected column. Ya, ini ruang publik yang diinginkan, kita stack. Ya, kita masukkan stack seperti ini. Ya, kemudian diulangi, distribution. Datanya kita masukkan ke sini. Kita pilih yang ada satunya saja. Table, kemudian subset. Ya, selected rows, all column. Nah, data ini yang digunakan. Yang di belakangnya, karena tidak diperlukan, kita tutup saja. Ini juga tidak diperlukan, kita tutup. Ya, kalau seperti ini. Ya, ini adalah ruang terbuka yang diinginkan kan? Ya, ini kita korespondensi antara tingkat ketertarikan. Sorry. Ini kita jadikan merah dulu. Analyze, fit in by X, tingkat ketertarikan. Ini ruang terbuka. Oke, gitu. Nah, ini hasilnya tidak signifikan. Oh, tidak signifikan juga. Ini tidak signifikan artinya apa? Mereka yang tertarik, ragu-ragu, tidak tertarik. Tidak punya perbedaan ruang publik yang diinginkan. Oh, maksudnya itu untuk itu ya, Pak, ya? Ya, perbedaan itu. Jadi, ruang publik yang diinginkan sama. Antara mereka yang tertarik, ragu-ragu, ataupun tidak tertarik. Nah, sama itu yang mana? Yang paling diinginkan adalah ruang terbuka hijau. Mau yang manapun. Yang berikutnya adalah tempat ibadah. Yang berikutnya lagi, parkir, area olahraga. Kemudian, tempat bermain, ruang bersama, prasarana, ruang jual-beli, gitu. Jadi, untuk yang ini nanti ditampilkan bahwa hasilnya tidak signifikan. Kemudian disebutkan bahwa kalau tidak signifikan, artinya tingkat ketertarikan yang manapun, ruang publik yang diinginkan itu sama. Oh, gitu. Iya. Ini sudah masuk ke sini. Ya, jadi ini kita save. Ini data korespondensi. ketertarikan dan dan ruang publik, gitu kan. Ya, kita save. Jadi ini nanti tinggal di run nanti ya, kalau mau dilihat. Ya, ini saya tutup. Namanya korespondensi. Korespondensi. Iya, korespondensi. Nah, ini tadi sudah di save. Terus yang ini di save dulu. Ya, kemudian yang ini. Nah, ini disimpan ke dalam datanya. Ini ketertarikan dan motivasi. Save script to data table. Ini oke. Ya, sudah di save. Nanti dia ada di sini. Oh, ini tidak perlu. Nah, yang ini. Nah, dia akan masuk ke sini. Ini di save. Ini adalah data korespondensi ketertarikan dan motivasi. Ya, bisa. Gitu. Nanti ini data-tetanya saya kirim, Bu. Iya. Ternyata banyak ya. Banyak banget. Karena itu kenapa kemarin waktu pengumpulan data variabelnya pertanyaannya sedikit saja. Karena dari satu pertanyaan saja bikin artikel jurnal sudah bisa, Bu. Saya itu Pak Man ada ke EPR gitu ya. Jadi kayak disuruh upload jurnal tapi harus yang dari jurnal. Jadi kalau dari siapa itu? Bapak ya, kalau yang berpotensi itu apa ada yang perlu saya dari siapa itu? Dari UPDP, Pak. Oh. Kalau mau nanti setelah tugas dua aja. Oh. Jadi tahap satu, tahap dua gitu. Iya, iya. Gitu. Mana tahu gitu, Kak. Mana tahu apa? Teman-teman lain juga pada nanya mau upload gak gitu kan yang ke jurnal internasional itu. makanya saya tanya sama orang yang potensinya mungkin bisa, mungkin lolos gitu. Kita kan belum tentu lolos juga. Tahap satu juga boleh sih kalau mau. Iya, tahap satu, tahap dua. Iya. Gitu. Oke. Ya nanti silahkan diputar video. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.